Intro Saudara sejumlah korban terluka dalam kecelakaan maut di ruas Tol Batang, Semarang, km 375 pada 5 September 2022 yang sempat dirawat di rumah sakit Islam Kabupaten Kendal, saat ini kondisinya membaik dan ada yang diperbolehkan pulang ke rumahnya. Kecelakaan maut melibatkan Toyota Hiase dan Truk Trailer ini menewaskan tujuh korban yang merupakan penumpang Hiase. Hingga selasa 6 September 2022, masih ada empat orang korban kecelakaan yang mendapat perawatan medis di rumah sakit Islam Kabupaten Kendal. Keduanya saat ini dalam kondisi kritis, sehingga harus dilakukan penanganan khusus di ruang ICU rumah sakit setempat. Korban yang kritis bernama Angga, seorang sopir cadangan, dan Emanuel, warga negara Nigeria. Dua korban selamat lainnya atas nama Bayu dan Basori juga masih dirawat di rumah sakit Islam Kendal. Sedangkan korban bernama Samsul Bahri, warga Depok, dan Aan Isti Rohayati, warga Bogor, sudah diizinkan pulang setelah kondisinya membaik. Untuk Bayu Ridho Aji, warga patean Kabupaten Kendal juga telah pulang ke rumahnya. Membaiknya kondisi para korban kecelakaan maut di tol batang tersebut disampaikan Farid Hermawan selaku humas rumah sakit Islam Kendal kepada MTV Jateng pada selasa 6 September 2022. Sedangkan pemulangan jenazah korban kecelakaan yang sempat berada di kamar mayat rumah sakit setempat juga sudah dibawa pulang pihak keluarga masing-masing. Namun masih ada satu jenazah yang belum diketahui identitasnya. Perempuan yang tercatat di kami sudah dicampaikan oleh pihak kepolisian dan ini agak futih gemur gitu. Untuk pakaian yang benar, umur pakaian yang dikenakan mungkin bisa dikenakan? Kalau umur saya belum melihat posisi jenazah hari mungkin. Kalau untuk pakaian yang jenazah ini, baik jumlahnya masih lima di sini, termasuk yang warga negara itu. Tapi sudah ada kontak dari keluarganya di Jakarta. Mungkin segera ke sini, satu keluarga juga dari Bandung juga sudah ada ke sini. Yang satu lagi, yang dihubungkan sudah diperbolehkan sejak kemarin. Insya Allah sudah akan segera pulang. Jadi yang MD itu tanpa identitas bisa kejadian tidak. Dari Kendal, Jawa Tengah, Robison, MTV Jateng mengabarkan.